Hai Yapis terima kasih ya udah bawain Matoa waktuannya banyak banget dan rencana mau berbagi sama temen-temen yang di Jabodetabek jadi buat Pak Adip Pak Hendra Pak An Bulemi Pak Ang kalau yang mau berminat tentunya dengan Pak Yapis ya yang mau berminat Matoa besok kita ketemuan saya bawain Matoanya saya bungkusin nah bungkusinnya seperti berikut ya ini Matoa-matoanya saya bagi ke dalam beberapa tempat Kenapa karena tadi bawanya segini ini penuh ini Pak Yapis yang bawa makasih ya udah bawain udah repot-repot nih Alhamdulillah udah kelar nih packing-packing ini buat staf belantara besok terus ini ada berapa ya satu dua tiga empat lima enam ada enam buat temen-temen yang geng hanya kita Oke guys ini kita udah di jalan mau ngedrop Matoa dulu ke Kementerian Kelautan Perikanan nanti baru kita ke Kementerian Maritim Oke lagi mau disiapin Matoa-matoanya tuh di belakang ada beberapa paket kantong-kantong menghindari plastik ini udah dititipin sama Pak ini sama Pak Adi ya semua ya Oke sobat ini kita lagi di VIP parkir VIP di Kementerian Maritim untuk paket Matoa untuk aneh semoga seneng ya menerimanya nah nih lihat nih Matoanya jadi nggak bisa diem tuh Hamda sampahnya udah kelihatan di sana ya Dini sama Siva yang makannya tuh kalem tuh tuh nggak begitu banyak masih banyak nih Mbak Ira cuma ngambil sepuluh doang Aswad juga paling kayak sepuluhan ini seru nih lagi isinya Matoa semua di atas meja ya cereng kita juga ada bule irong tuh makannya Matoa bukan makannya bukan ini yang lain-lain hamda udah berhenti deh masih ada kirain udah nggak ada dan leci leci nangka sama durian 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 rambutan ini durian rambutan manisnya manis rambutan baunya durian durian ini bagi yang belum pernah makan Matoa ini bisa dicobain nih dicari di Jakarta tuh belinya dimana ya kira-kira-kira ya jarang ya jarang ya nggak ada ya di sini ya tapi kayaknya harusnya dibogor bisa tumbuh loh Didin Siva iya iya berarti bisa ini ya matua kalau ada kan leciti matuati ya kan leci leci nangka sama durian 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 rambutan ini durian rambutan manisnya rambutan bahunya durian ini bagi yang belum pernah makan Matoa ini bisa dicobain nih dicari di Jakarta tuh belinya dimana ya kira-kira ya jarang ya jarang ya nggak ada ya di sini ya tapi kayaknya harusnya dibogor bisa tumbuh itu loh Didin Siva iya kan daripada lengkeng aku disuai ini 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 daripada lengkeng ini 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 kalau dibikin minuman nih laku nih iya tapi untung aja yang belum dipin ini berarti bisa ini ya matua kalau ada kan leciti matuati ya bikin fermentasinya bikin mabuk ini buat matuati ya nanti kita lihat ya seperti apa jadinya ini tehnya ini matuanya kita buka tadi satu udah dicumpungin nanti akan bagaimana rasanya kita akan kasih tahu jadi ini matua yang kita masukin ke kulkas sudah dingin enak ini terus kita buat matuati biasanya kan sobat wisata itu makannya adalah leciti sekarang bentuknya adalah matuati nah gitu cara membuatnya dan ini disajikan dingin lebih enak oke hari ini kita berbuka lagi dengan matua itu dimasukin ke sirup ini kemudian hari ini ada terong beladu ayam asam manis dan ada peti di dalam sini ada peti oke selamat berbuka dengan yang manis Hai matuanya udah nyampe ya mbak ya wow wow terima kasih ya pak bagi-bagi guys ini yang kotak satu lagi guys besar-besar wow hai guys kami bagi-bagi matua di parkiran kojai cafe jangan dipilih yang milih siapa gimana caranya memilih berantem mbak berantem yang besar semua ya jangan kaya milih siapa depan jangan kayak milih siapa semua ya terima kasih jangan kayak milih siapa ini banyak saya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati